Hai welcome to my channel Udo Adrian di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang telling time atau menyatakan waktu Oke langsung saja kita bahas tentang telling time there are two common ways of telling the time artinya ada dua cara umum dalam menyatakan atau mengatakan waktu cara yang pertama adalah say the our first and then the minute yang pertama kita katakan dulu jamnya kemudian kita katakan menitnya dengan rumus hour plus minute artinya rumusnya jam kemudian menitnya ini adalah cara yang pertama agar kamu paham berikut adalah contohnya 625 it's 625 dalam menyatakan waktu atau telling time kita biasanya mengatakan dulu it's nah it's 625 lanjut 805 it's XO5 khusus untuk nol dalam pengucapan menitnya dibaca out it's XO5 bukan 05 plus di contoh yang ketiga tentu kamu bisa kita sembilan 11 apa jamnya dulu kemudian menitnya it's nine 11 waktu lanjut dua tiga empat is to 34 pinter the second wise say the minutes first and then the hour yaitu katakan dulu menitnya kemudian kita mengatakan panjangnya dengan rumusnya menit plus pass or to kemudian plus hour artinya kita tambahkan dulu menitnya kita katakan pas atau tuh kemudian awar untuk kapan pakai pas atau tuh berikut penjelasannya pertama hal yang kamu harus ingat for minutes one until 30 artinya antara menit satu sampai 30 we use pass kita menggunakan pas setelah meeting menitnya after the minutes kemudian menit antara 31 sampai 59 for minute 31 until 59 we use to kita menggunakan to after the minute agar kamu jelas perhatikan contoh berikut Hai ada dua contoh yang akan saya berikan pertama jam 235 dan jam 1120 cara yang kedua ini apa pertama yang pertama tadi katakan menitnya baru jamnya baik pertama 235 seperti yang sudah kalian baca is 2523 dan 1120 is 2511 yang perlu saya jelaskan jam 235 kalian perhatikan itu kenapa dia two three bukan two two nah harus kalian perhatikan pertama dia menitnya menitnya menit berapa 35 35 itu yaitu antara 31 sampai 59 maka menggunakan yang tadi benar tuh tuh jika semua maka itu maka menit yang ditujuh map maka jam yang ditujuh jam yang ditujuh itu adalah tiga yaitu 3 maka is 2523 kemudian contoh yang kedua yang 1120 itu sangat sederhana kita tinggal tambahkan menitnya dulu baru jamnya maka is 20 fast 11 nah jelaskan kemudian kita akan membahas istilah-istilah dalam jam yang pertama ada yang namanya quarter quarter yaitu 15 menit quarter bisa dalam dua bentuk yang pertama quarter pass dan quarter to kenapa berbeda quarter pass digunakan ketika 15 menitnya melewati waktu normal artinya dia lewat misalkan jam 1 dia lewat 15 kemudian quarter two artinya 15 menitnya kurang misalkan jam 3 kurang seberapa atau kurang 15 maka pakai quarter two contohnya untuk quarter pass 7-15 it's quarter pass seven perhatikan 7-15 waktu normalnya kan jam 7 dia melewati 15 maka menggunakan quarter pass selanjutnya contoh yang untuk quarter two 1245 atau bahasa Indonesia nya bahasa umumnya jam 1 kurang 15 maka it's quarter quarter two one maka kenapa dikatakan two one karena dengan 15 nya menuju jam 1 jelaskan kemudian ada yang namanya half pass how fast yaitu pass di 30 menit atau setengah jam misalkan nih contoh tiga tiga puluh it's half past three gampang kan paling ini oke lanjut kita ke namanya o'clock we use o'clock when there are no minutes artinya kita menggunakan o'clock ketika tidak ada menitnya atau pas contohnya jam 5 5 00 it's five o'clock demikian tadi penjelasan tentang timing time terima kasih telah menonton see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati